Hai ini yang pohon ini ini udah ada yang memerah tuh nah itu buah penyelangnya tajung nah bisa terlihat ya sudah seperti itu kalau mau dibikin lada putih ya itu yang merah-merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan asisten mo hei sahabat semuanya berbahagia yang sehat-sehat selalu semoga hari ini diberikan berbahagia amin Oke sobat semua ini di depan kita sudah ada pohon lada sobat semua dan ini rembun ya ini jadi lada yang biasanya buat bumbu ya itu berwarna putih dan juga lada hitam kalau lada lada putih itu lada yang sudah mateng itu yaitu di kupas kulitnya yang jelas nggak ngupas satu-satu ya itu ada prosesnya sobat semua nah ini adalah pohonnya juga ada lada hitam ya lada hitam itu cukup dipetik lalu cukup dipetik lalu dikeringkan itu jadinya lada hitam kalau lada putih masih perlu proses ya jadi inilah pohon merica ini masih berbunga sobat udah mulai tuh terlihat ya dan yang masih kuning-kuning ini ini masih berbunga ini rimbun lepet sekali sobat jadi mulai dari bawah sampai terus ke atas itu lepet betul ini Hai di kerja ini sangatlah berguna ya jadi manfaatnya itu tidak hanya buat bumbu dapur sudah sobat semua jadi bisa buat jamu ya khususnya buat stamina ya ini rasanya itu pedas ya kalau buat merica itu kalau overdosis kita makannya terlalu banyak bisa-bisa diari hehehe apalagi kalau dibikin sambal wah itu gampang betul diari ini udah mulai gede ya banyak ini masih pentil dan ini kebetulan belum ada yang masak ya belum ada yang matang sobat semua ini lepet sekali sobat jadi setiap ruas nah itu ada buahnya ada bunganya juga bisa kita lihat ya setiap ruas tuh tuh dua tiga banyak betul sudah menghitung seperti ini wah bisa 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 sehari satu pohon hitung berapa biji oke ya sebelah sini juga juga rimbun sekali sobat Hai sama rimbunnya Hai ada belakangnya Hai ini ini untuk buat rambatannya itu pohon randu ya itu bisa dilihat nah itu pohon randu jadi tudelnya bisa buat pakan ternak ya itu kambing ya buat kambing itu bagus ini dua batang ya satu lanjaran nih nih dua batang ada juga merica yang rimbun ya jenis rimbun itu maksud saya merica apa namanya jadi itu di cuma dibawah aja namanya merica perdu ya kalau disini ini kebetulan nggak ada disini merica perdu itu nggak perlu apa lancaran seperti itu tidak jadi itu cuma perdu dibawah metiknya juga ya gampang terima kasih tetap menang yang model seperti ini sobat semua nah ini yang pohon ini ini udah ada yang yang memerah itu memerah tuh nah itu buah penyelang ya tajuk nah bisa terlihat ya sudah seperti itu kalau mau dibikin lada putih ya itu yang merah-merah seperti itu sobat nah itu direndam pakai air ya beberapa hari lalu diremes-remes nah itu bisa jadi lada putih yang harganya juga lumayan mahal ketimbang lada hitam sobat jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang belum tahu pohon merica ya inilah pohon mericanya jadi tidak banyak-banyak tahu biji merica Hai beri biji apa lada ini merica atau lada ya ini jadi ini ini sekilas seperti daun suruh itu ya memang mirip seperti suruh kalau suruh itu agak oval bentuk lope lope kalau ini seperti ini jadi oval dan ruas-ruasnya itu memang mirip sekali dengan daun daun sirih jadi sobat semua yang tadinya belum tahu pohon lada inilah pohon lada yang sedang berpunga ya tuh sebelah sana juga ada sebat sebelah sana juga ada kalau ini copy sobat oke sobat semua demikianlah yang dapat saya bagikan tentang pohon lada semoga dapat terhibur dan bermanfaat di akhirin kalam wabillahi taufiq walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih